Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 1 Setelah menyelesaikan urusan peklian HWE, Serikat Teratai Putih, di kota Lemkoan, Liuyok bermaksud segera kembali ke kota Lok Yang untuk menengok keluarganya Bisa dibilang sekarang seluruh keluarga Liuyok, mulai dari neneknya, ibunya, ketiga saudara tirinya, sudah pindah ke Lok Yang semua Bersatu dengan keluarga Sebun Beng, Paman Liuyok Yang paling penting, di Lok Yang ada San Chu Kiok, Puteri Gubernur Provinsi Holem, calon istri Liuyok Namun, dulu ketika datang ke Lemkoan Liuyok hanya seorang diri, kini justru ia memperoleh dua pengikut yang tertarik untuk mempelajari kera hidup dan falsafah hidup Liuyok yang aneh namun manjur menangkal kekuatan-kekuatan jahat ilmu sihir Tokoh-tokoh peklian HWE cabang Lemkoan yang jago-jago sihir ternyata tak berdaya terhadap Liuyok Baka kisah menaklukan kota sihir Dua pengikut itu masing-masing ialah Cutong Liang, perwira rahasia Kaisar, yang pernah menjadi korban guna-guna tokoh-tokoh peklian HWE sehingga menjadi sesosok manusia lumpuh raganya maupun jiwanya Pengikut yang kedua ialah si Yauhiang BWE, yang sering dipanggil juga akui, yang bukan lain adalah puteri dari ketua cabang peklian HWE di Lemkoan Justru ayahnya si Yauhiang BWE inilah yang mengguna-guna Cutong Liang, namun si Yauhiang BWE sendiri menjadi tumbal kehebatan ilmu sihir ayahnya Bertahun Tahun gadis cantik itu seakan kehilangan masa depan karena menjadi seorang gadis silang ingatan yang harus dikurung di ruang bawah tanah Karena ayahnya tidak kerelah si Yauhiang BWE berkeliaran di luar rumah dalam keadaan gila Jadi kedua pengikut Liuyok ini, Cutong Liang dan si Yauhiang BWE, sebetulnya patut menjadi musuh besar satu sama lain yang saling memenci sampai ke tulang sum-sum Cutong Liang adalah perwira kerajaan yang pernah mencicipi ilmu hitam peklian HWE, sedang si Yauhiang BWE adalah puteri tokoh peklian HWE yang merupakan organisasi bawah tanah yang anti-pemerintah kerajaan Tetapi dengan kewibawaan Liuyok, kedua orang itu dapat rukun Cutong Liang melepas jabatannya sebagai perwira kerajaan dan memilih untuk belajar kerohanian dari Liuyok Begitu pula si Yauhiang BWE meninggalkan rumahnya dan ayahnya di Lemkan untuk belajar hai yang sama Liuyok dengan senang hati menyambut niat kedua orang itu, dengan mengutip ajaran yang dianudnya Jika seorang tidak kerelah kehilangan segalanya, ia tidak dapat menjadi muridnya Tanda petik Tapi Liuyok tidak mau menjadi guru kedua orang itu, dengan alasan bahwa dirinya sendiri pun masih belajar Ia lebih suka menganggap Cutong Liang dan Si Yauhiang BWE sebagai teman belajar bersama Mereka bertiga jadi seperti saudara Cutong Liang yang tertua dipanggil kakak oleh Liuyok dan Si Yauhiang BWE Begitu juga Liuyok dipanggil kakak oleh Si Yauhiang BWE Mereka meninggalkan Lemkoan, hendak pulang ke Lokyang Tetapi dengan kesepakatan bersama, mereka bukannya menempuh jarak yang paling pendek, malah memutar mengambil jalan barat Alasannya, hendak sekalian melihat-lihat wilayah barat, yang budayanya agak berbeda itu Entah hari keberapa dari perjalanan mereka sejak meninggalkan Lemkoan, mereka bertiga sudah tiba di kota yang cukup besar, kota Sengtoh, ibu kota Provinsi Sucuan Mereka bertiga melakukan perjalanan jalan kaki yang santai tanpa tergesa-gesa Dan sepanjang jalan itulah Liuyok di saat-saat luang menerangkan ajaran yang dianutnya, setahap demi setahap Kadang-kadang digunakannya peristiwa-peristiwa yang dijumpai untuk memperjelas apa yang dibicarakan Disentoh mereka berhenti beberapa hari untuk menikmati kota tua itu Mereka mengambil sebuah penginapan yang agak murah sewanya, untuk menghemat bekal, dan mengambil kamar-kamar yang berdampingan Pagi itu, si Yohiang Bwe mengetuk pintu kamar Liuyok, sambil memanggil, kakak Yok Kakak Yok, sudah bangunkah kakak? Pertanyaan yang sebenarnya kurang perlu, sebab si Yohiang Bwe tahu pasti bahwa Liuyok selalu bangun pagi untuk menikmati hubungan sangat akrab dengan penciptanya Tak peduli di manapun tempatnya, entah sedang di kota, di desa atau di padang belantara sekalipun Dari dalam kamar penginapan itu terdengar jawaban Liuyok, ada apa? Akui, masuklah Si Yohiang Bwe mendorong pintu dan melangkah masuk, ia melihat Liuyok sudah dalam keadaan segar, padahal sepagi itu masih banyak orang terlena di bawah selimutnya Kakak Yok, hampir setiap malam setiap orang bermimpi, ya, kakak juga pernah menjelaskan kepadaku Liuyok mengangguk-angguk, ditulis di buku ini, yang maha kuasa berbicara kepada umatnya dengan beberapa kera Kadang-kadang melalui mimpi, meski jarang digubris Mungkin mimpiku semalam dari jenis yang ini, kak, kata Si Yohiang Bwe agak bimbang, sambil menarik kursi dan duduk berseberangan meja dengan Liuyok Apa yang kau impikan? Aku mimpi, perjalanan kita bertiga-tiba di sebuah kota kecil diseberang sebuah padang ilalang yang sangat luas Ada hutan, ada bukit, ada sungai dekat kota kecil itu Orang-orangnya hidup bahagia Tiba-tiba aku lihat awan amat hitam di atas kota itu Awan hitam di atas kota itu sepertinya berubah bentuk menjadi Akui tiba-tiba berhenti bicara dan mengerutkan pundaknya dengan rasa ngeri Liuyok paham perasaan akui, dan tidak mendesak akui agar meneruskan bicaranya Ia biarkan akui sendiri yang melanjutkan kata-katanya Gumpalan awan hitam itu berubah bentuk menjadi sebuah kota, sebuah kota tergantung di langit, seperti yang pernah Tanda petik Liuyok mengangkat tangannya dan mengangguk paham, aku mengerti Kota di dunia gaib yang pernah mengurung sukmamu, bukan? Kota di dunia gaib yang pernah kumasuki dengan sukmaku, dengan tuntunannya dan kekuatannya, ketika aku harus mengeluarkan sukmamu dari sana Liuyok paham kenapa akui ngeri membicarakan kota di langit itu, karena di saat jiwanya ditawan di kota langit itulah saat akui menjadi seorang gadis gila yang raganya terkurung di sebuah ruang bawah tanah selama bertahun Tahun? Kini tiba-tiba kota langit itu muncul di mimpinya, tidak heran kalau akui menjadi gelisah Liuyok membiarkan perasaan akui tenang dulu, baru bertanya, cuma itu mimpimu Awan hitam yang berubah bentuk menjadi sebuah kota di atas langit Masih ada lanjutannya Dari kota itu keluar seekor harimau hitam yang besar, diikuti makhluk-makhluk aneh, ada yang seperti manusia tapi bertanduk, ada yang seperti hewan, ada yang setengah hewan setengah manusia Makhluk-makhluk itu dipimpin macan hitam itu lalu turun dari langit, sebagian keluar dari bumi, menguasai kota kecil di bumi itu Begitulah Agaknya memang kau hendak diberitahu sesuatu dari alam atas Tanda petik Wajah si Yauh yang BWN nampak cemas, berbahayakah? Liuyok menjawab, cari tuntunannya Tuntunannya lah yang terbaik Sekelem dan sedasyar apapun yang bakal kau alami Mudah-mudahan, mimpi biasa, tak ada artinya Tanda petik Berlatihlah mempercayai hati nuranimu Seng penuntun maha agung itu mengajar di situ Bukan di otak, juga bukan di perasaan yang terombang ambing Cutong liang muncul di pintu kamar, bagaimana? Hari ini kita jadi meneruskan perjalanan atau tidak? Tanya Akwi Semalam ia kurang tidur, apakah ia cukup sehat untuk melakukan perjalanan? Sebelum Cutong liang bertanya kepadanya Akwi sudah menjawab lebih dulu Aku cukup sehat untuk berjalan jauh Kalau begitu, hari ini kita tinggalkan Sengtoh Kota Sengtin adalah sebuah kota kecil yang tenang selama berpuluh tahun Dari generasi ke generasi Kota yang letaknya terpencil jauh dari kota-kota lain Secara militer tak pernah masuk hitungan namun justru itu yang membuatnya aman Dalam perang-perang besar yang selama melanda daratan besar Tak ada satu pihak pun yang sudi membuang pikiran untuk Sengtin Secara militer, Sengtin tak ada apa-apanya Penduduknya berladang, beternak dan ada yang berdagang kecil-kecilan Situasi kota kadang-kadang menjadi sedikit ramai Kalau ada kafilah-kafilah dagang jarak jauh yang beristirahat beberapa hari di kota itu Tetapi itu amat jarang terjadi Di kota itu juga tidak ada rajurit satu orang pun Pasukan kerajaan yang terdekat dari situ berjarak 300 li lebih di kota Yeupin Warga Kota tenang-tenang saja dan menganggap segalanya serba aman Sampai pada suatu hari, situasi yang aman tenteram selama beberapa generasi itu harus berakhir Awalnya ialah ketika siang hari yang panas itu tanah di kota Sengtin serasa bergetar oleh derap kaki puluhan ekor kuda dan puluhan lelaki garang penunggang-penunggangnya Udara jadi gelap oleh tebalnya debu yang dihamburkan kaki-kaki kuda-kuda itu Dan hati warga Sengtin mulai merasa tidak enak melihat rombongan asing ini Ini bukan rombongan kafilah dagang jarak jauh seperti biasanya Kafilah dagang biasanya membawa unta-unta bermuatan barang Kali ini tak ada unta seekor pun, tak terlihat barang dagangan, yang nampak adalah senjata-senjata Kafilah dagang juga sering membawa orang-orang bersenjata sebagai pengawal dalam perjalanan Tetapi tidak menimbulkan kesan menakutkan seperti ini Dan warga kota yang paling kencang debar jantungnya ialah Al-Him Si pemilik rumah makan kecil-kecilan untuk para musafir Karena di depan rumah makan Al-Him inilah rombongan orang-orang bersenjata yang menakutkan ini berhenti Berlompatan turun dari kuda dan memasuki rumah makan di pinggir jalan itu Mudah-mudahan sehabis makan minum, mereka akan melanjutkan perjalanan Al-Him berharap dalam hati Dan kalau kuliah tampang mereka, aku tidak akan kaget kalau seandainya Nanti mereka pergi begitu saja tanpa membayar makan minumnya Biarpun hati sudah berprasangka, Al-Him menyongsong juga orang-orang itu dengan sikap seramah-ramahnya Selamat datang di rumah makanku, Chuon-Tuan Aku mendapat kehormatan besar oleh kunjungan Chuon-Tuan Tanda petik Al-Him berhenti bicara dan menelan ludahnya dengan kaget ketika matu kapak yang tajam Tiba-tiba tinggal setengah jari dari ujung hidungnya Dipegangi oleh salah seorang penunggang kuda itu Dan si penunggang kuda berkata tanpa sedikit pun mengimbangi keramahan yang ditunjukkan Al-Him tadi Sediakan tempat terbaik buat pemimpin kami supaya jangan sampai kami robohkan tempat ini Iya, tanda petik Al-Him mencari-cari dengan matanya Yang mana yang menjadi pemimpin rombongan itu Sampai akhirnya matanya berhenti pada seorang yang nampaknya disegani oleh yang lain-lainnya Orangnya ternyata tidak bertampang garang seperti yang lain Ia lelaki berumur 40 tahunan Bertubuh ramping, tegap, kulit wajahnya tercukur bersih dan agak pucat Selalu tersenyum Pada pakaiannya ia rangkapkan kulit macan Dan ada mantel hitam di punggungnya Ia tidak terlihat membawa senjata sepotong pun Al-Him membungkuk hormat kepada orang ini Apakah Chuon adalah pimpinan rombongan ini? Orang itu mengambil tempat duduk Lalu menjawab Ya, namaku Beng Hekhaou Nama kota kecil ini apa? Sengtin Sebuah kota yang menyenangkan untuk tempat tinggal Diam-diam Aohim cemas kalau tiba-tiba saja Beng Hekhaou dan gerombolannya ini betah di Sengtin Apalagi kalau sampai menetap selamanya Maka Aohim mencoba menghilangkan minat Beng Hekhaou Kota yang tidak ada apa-apanya Tuan Di sini masa depan seperti terkubur Orang harus rela hidup hari demi hari yang begitu-begitu terus Di sini aman Sekarang Aohim dan Tijurus ingin menggertak orang-orang liar ini Agar jangan berminat tinggal lebih lama di Sengtin Ya tentu saja aman Selain karena tidak ada kekayaan yang berarti di sini Tidak ada perampok yang berat kemari Tetapi juga karena di kota ini ada guru silat Ciu Kuan yang hebat main tombaknya Hampir semua lelaki di kota ini Mulai yang remaja sampai yang setengah umur Pernah jadi muridnya Jadi karena Ciu Kuan Kota ini aman ya benar Tuan Beng Hekhaou tertawa terkekeh Kalau begitu Kedatanganku di Sengtin ini tidak boleh diam-diam saja Guru silat Ciu Kuan harus Mengetahuinya Duan Le Pergilah sampaikan salamku kepadanya Beng Hekhaou menyuruh seorang anak buahnya yang bertubuh gendut dan berwokan Pakainya dirangkap kulit dinatang Anak buahnya yang bernama Duan Le itu paham apa yang dimaksudkan oleh pemimpinnya Paham pula arti kedipan matu yang dilontarkan Beng Hekhaou dengan diam-diam Dan ia pun segera melangkah meninggalkan rumah makan itu Aokshim mengira kepala gerombolan itu benar-benar ingin menyampaikan salam kepada guru silat Ciu Kuan Aokshim gembira karena menyangka gertakannya berhasil mengetarkannya li si pemimpin gerombolan Sementara Beng Hekhaou telah bertanya Nah, rumah makan ini punya apa yang cukup layak untuk dihidangkan kepadaku? Pada saat yang sama, Duan Le sedang berada di jalanan Mencari-cari rumah guru silat Ciu Kuan Karena Ciu Kuan cukup terkenal di kota itu dan kota itu pun hanya kota kecil Maka dengan beberapa kali bertanya-tanya Dapatkah Duan Le menemukan rumah guru silat itu? Sebuah rumah berkurung tembok Dan pastilah berhalaman luas untuk mengajar silat Pintunya yang tertutup rapat itu nampaknya cukup tebal Agaknya hari itu bukan hari latihan Maka di luar maupun dari dalam rumah itu terlihat sepi-sepi saja Duan Le menggedor daun pintu dengan gelang tembaga yang tergantung di pintu Ketika beberapa saat tidak ada bukakan pintu Duan Le tidak sabar lagi Ia memutar-mutar gadanya yang disebut Tokak Tongjin Gada berbentuk orang-orangan berkaki satu Terbuat dari perunggu sampai anginnya meneru Lalu menghantam ke pintu gerbang itu Dengan tiga kali hantam jebolah pintu itu Palang pintunya patah Duan Le melangkah masuk sambil memanggul gadanya Dan berteriak Tadi ketika Duan Le menggedor gedor pintu Guru silat ciu koan sedang berlatih di halaman samping Dan ketika dengar gedoran Guru silat ini baru saja melap tubuhnya yang berkeringat dan hendak memakai bajunya untuk menemui tamunya Namun tahu-tahu sudah terdengar suara pintu di jebol Disusul teriakan Duan Le yang bernada tidak bersahabat itu Maka ciu koan pun keluar dengan membawa tombak kebanggaannya Sambil menggerutu orang gila dari mana ini yang hendak cari perkara denganku Setelah berhadapan dengan Duan Le, guru silat yang berusia setengah abad namun tubuhnya masih berotot Itu pun bertanya, siapa kau, sobat? Kenapa merusak pintu rumahku? Sambil memanggul gadanya dan berdiri kukuh Duan Le menyahut, aku harus melenyapkanmu Ciu koan mengerutkan alis Ada permusuhan apa antara engkau dengan aku? Atau barangkali antara pihakmu dengan pihakku? Duan Le menjawab senaknya sambil menggaruk-garuk perutnya Tidak ada permusuhan apa-apa kok Memangnya membunuh harus ada permusuhan dulu? Alasan kami sederhana saja Kami ingin mengambil alih kota ini Tetapi warga kota membanggakanmu sebagai pelindung kota ini Maka yang harus membunuhmu Tanda petik Ciu koan gusar Yang mengangkat aku jadi pelindung kota ini bukan aku sendiri Penduduklah yang menganggapnya demikian Aku tidak tanya asal-usulnya sampai kau dijadikan pelindung kota Pokoknya kau harus mati karena kami ingin menguasai kota ini Itu saja Sederhana bukan? Kalau kau mati, penduduk akan kehilangan andalannya dan mudah kami kuasai Kegusaran Ciu koan meluap Ia hentakan gagang tombaknya ke bumi Sambil menyahut keras Kalau memang itu maumu, lakukanlah Lihat saja nanti, siapa yang bakal membunuh siapa Bagus, memang aku juga ingin cepat-cepat selesai Habis berkata demikian Duwan leh menghantamkan gadanya mendatar menyapu tubuh Ciu koan dengan menimbulkan angin menderu keras Ciu koan tak berani menangkis keras lawan keras Biarpun tangkai tombak terbuat dari rotan pilihan tetapi pasti akan patah Ia melejit menghindar, kemudian tombaknya meluncur Bagaikan lidah seekor ular menikam perut Duwan leh Ciu koan agak kaget melihat lawannya ternyata tidak berusaha menangkis tombaknya Melainkan memutar tubuhnya dan seperti seekor gajah mengamuk dia kembali mengepluk dengan ganda perunggunya Ciu koan harus mengandalkan kelincahannya menghadapi gajah mengamuk ini Ia yakin kalau tubuhnya kena gada perunggu itu, biarpun hanya terserempet pasti akan ada tulangnya yang patah Namun Ciu koan tidak hanya berputar-putar menghindar saja Ia kemudian mengeluarkan kemahirannya bermain tombak, dan ujung tombaknya pun seolah menjadi banyak seperti sekawanan lebah yang mengeru meniduan leh Bukan saja ujung tombaknya, tetapi pangkal tangkai tombaknya juga merupakan senjata yang berbahaya Begitulah, pertarungan di halaman rumah itu jadi seperti seekor gajah gelap berkelahi dengan sekawanan lebah Kemudian Ciu koan paham kenapa Duwan leh tidak menggubris ujung tombaknya Setelah beberapa kali ujung tombaknya mengenai kulit Duwan leh secara telak namun ternyata kulit itu tidak terluka seujung rambut pun Duwan leh ternyata punya ilmu kebal Semula Ciu koan mengira ujung tombaknya tak mampu menembus karena kulit hewan yang tebal yang dipakai merangkapi tubuh Duwan leh Tetapi waktu ujung tombak mengenai kulit lengan Duwan leh tak tertutup apa-apa dan tetap tak dapat melukai Sadarlah Ciu koan bahwa lawannya ini memang kebal Pantas dia tidak berusaha membela diri sedikit pun melainkan hanya menyerang terus Pikir Ciu koan sambil semakin berhati-hati Tetapi Ciu koan tidak berkecil hati Ia tahu, ilmu kebal semacam kim chiong toh, ilmu lonceng emas, ataupun tiat posan, ilmu baju besi, pun ada kelemahannya Ada bagian-bagian tubuh yang tidak bisa dibuat kebal, misalnya bagian kemaluan Seorang lelaki, lekukan leher, bidang segitiga di bawah dagu, bagian di belakang pelinga dan beberapa tempat lain Tetapi bagian-bagian lemah itu adalah sudut-sudut kecil yang susah dibidik, apalagi tubuh lawannya terus bergerak dengan serangan-serangan berbahaya Biarpun demikian, Ciu koan dengan rajin dan tekun tetap berusaha mencapai tempat-tempat lemah di tubuh lawan dengan ujung tombaknya Duan Lai sendiri makin gusar dan mengamuk makin hebat Permainan gada perunggunya sebetulnya tidak banyak yariasinya, lebih banyak men keperuk dan men seruduk saja, bahkan kakinya kadang-kadang juga menendang atau menginjak dengan kasar Makin hebat amarah Duan Lai, di dalam jiwanya ada suatu kekuatan lain yang bangkit dan mengambil alih tubuh dan pikirannya Duan Lai pelan-pelan Dalam keadaan semakin tak sadar diri, deru gada perunggu makin hebat, dan kini dari mulut Duan Lai kedengaran geram-geram seperti suara seekor beruang yang marah Ciu koan yang sekian lama belum berhasil menusuk tempat lemah, diam-diam mulai ganti siasat dan berharap Duan Lai akan cepat kehabisan tenaga Dengan senjata berbobot seberat gada berbentuk orang-orangan, diharapkan tenaga Duan Lai akan cepat habis Kalau sudah habis tenaganya, mungkin takkan sulit untuk ditusuk bagian lemahnya Namun setelah ditunggu-tunggu sekian lama dan tenaga Ciu koan sendiri mulai susut, ternyata Duan Lai masih mengamuk sehebat semula Tak ada tanda-tanda kelelahan sedikit pun Ketika Ciu koan memperhatikan lawannya, ia pun mulai melihat kejanggalan Lawannya berkelahi dengan metu, terpejam, seperti tak ingat diri sendiri Dari mulutnya mulai sering terdengar geram-geram aneh, dan setiap geraman membuat Ciu koan sakit kepalanya dan makin kabur pandangan matanya Maka sadarlah Ciu koan bahwa lawannya ini bukan saja bertenaga besar, berilmu kebal, tetapi juga memiliki sejenis ilmu gaib untuk mengacaukan perlawanan musuhnya Makin kecilah harapan Ciu koan untuk keluar dari kesulitan itu Dalam hatinya kini ia berharap akan mendapat bantuan orang lain, mungkin dari murid-muridnya yang beberapa di antaranya sudah cukup matang dalam ilmu tombaknya Mudah-mudahan ada tetangga yang mendengar ribut-ribut itu lalu mengabari murid-muridnya Dan yang muncul di halaman itu malahan seorang yang tidak diharapkan oleh Ciu koan, yaitu anak satu-satunya, Ciu Bian Li, gadis remaja berusia 17 tahun itu Ciu Bian Li muncul dari dalam rumah dalam pakaian ringkas dan memegang tombak, karena mendengar keributan itu Dengan berani gadis itu hendak ikut bertempur, membantu ayahnya yang nampak amat tertekan, namun ayahnya justru berteriak, Bian Li, jangan! Panggil saja kakak-kakakmu! Tetapi Ciu Bian Li ibarat anak kambing yang belum tahu apa artinya takut kepada macan Dilarang ayahnya, bukannya ia menurut, malah berseru, ayah, kita berdua pasti akan menang Lalu gadis itu melompat ke tengah gelanggang sambil menikamkan ujung tombaknya ke metu Duan Le dengan gerak tipu Kim Siam Hai Long, kata emas bermain gelombang Ciu koan dengan nada cemas meneriaki putrinya, Bian Li, hati-hatilah! Orang ini kebal dan... Tanda petik! Jantung Ciu koan serasa berhenti berdetak ketika melihat tangkai tombak putrinya berhasil ditangkap oleh Duan Le, biarpun metu Duan Le dalam keadaan tertutup rapat, karena dalam keadaan semacam kesurupan Menyusul gada perunggunya menghantam ke arah Ciu Bian Li yang berkutat tidak mau melepaskan tombaknya Ciu koan tak ingat lagi keselamatan dirinya sendiri karena putrinya terancam Sekuat tenaga ia melemparkan tubuhnya untuk menubruk putrinya sendiri agar lolos dari hantaman gada perunggu, sambil berseru, lepas tombakmu, nak Gadis itu memang jatuh bergulingan ditabrak ayahnya, sehingga lolos dari serangan mematikan, tetapi ayahnya lah yang harus membayar harga penyelamatan itu Pundak kiri Ciu koan terserempet gada perunggu Duan Le, dan walaupun hanya terserempet tapi sudah cukup membuat guru silat itu terpental sambil menggelogokan darah dari mulutnya Ayah teriak si gadis dari jarak beberapa langkah, tanpa daya, dan teriakan gadis itu tak mampu mencegah ketika Duan Le meraung seperti beruang, lalu menginjak dada Ciu koan Terdengar suara gemeretak tulang-tulang patah yang mengantarnya wa Ciu koan meninggalkan raganya Ciu Bian Li pingsan melihat nasib ayahnya Sementara Duan Le beberapa saat lamanya berdiri, kesadarannya pelan-pelan menguasai dirinya kembali, ketika kekuatan asing yang baru saja menguasainya itu pelan-pelan mengendap jauh ke dalam kekelaman di suatu sudut kedalaman jiwanya Pelan-pelan Duan Le membuka matanya, dan ketika melihat tubuh Ciu koan dan Ciu Bian Li bergeletakan di dekat kakinya, Duan Le pun tahu bahwa ia sudah menyelesaikan tugas yang diperintahkan Beng Hek HOU Meskipun ia tidak ingat bagaimana kejadiannya, sebab tadi ia sedang tak ingat diri sendiri Duan Le menarik napas, lalu sambil memanggul gada perunggunya ia berjalan balik ke rumah makan tadi Bagaimana? Tanya Beng Hek HOU Dengan dingin Duan Le menjawab, guru silat Ciu koan sudah mati Berita itu bagaikan halilintar meledak di atas kepala beberapa warga sentin yang berada di rumah makan itu Bagaimana matinya? Tanya Aohim penasaran Beng Hek HOU tertawa, tidak jadi soal bagaimana kereta matinya, yang jelas andalan kota ini sudah mati Jadi kami sekarang yang bertanggung jawab untuk keamanan kota ini Begitu enaknya Beng Hek HOU bicara, seperti mengambil alih sesuatu yang tak berharga sedikitpun Padahal yang diambil alih itu adalah masa depan seluruh penduduk sentin Penduduk sentin yang semula hidup bebas dalam kerukunan dan perdamaian, sekarang hendak diperintah begitu saja oleh kelompok orang asing ini Perbedaannya bagaikan siang dan malam Aohim bukan jago berkelahi, namun gusar juga melihat sikap senaknya dari rombongan orang-orang ini Untuk melawan terang-terangan memang tidak berani, tetapi untuk mencoba mengulur dan mencegah secara halus, Aohim berani Katanya, harap Tuan Beng ketahui, guru silat Ciu koan itu tokoh yang menonjol di kota ini, tetapi tidak berkedudukan apa-apa Kematiannya hanya berarti bahwa kota sentin kehilangan seorang warga yang baik, yang suka menolong Itu saja, tidak lebih Beng hek hao mengangguk-angguk, ooo, begitu? Kalau begitu, pengambil alihanku atas kota ini tidak bersangkut paut dengan mati hidupnya Ciu koan Pokoknya mulai hari ini aku harus dipatuhi di sini Habis perkara Aohim gemas sekali menghadapi sikap itu, namun berusaha tetap berbicara baik-baik, harap Cuan Beng ketahui juga, bahwa kami di kota kecil ini sudah biasa merundingkan segala sesuatu di antara warga kota Tidak mungkin kami memutuskan sesuatu pun tanpa melalui rapat seluruh warga kota lebih dahulu Jawaban Beng hek hao semakin menjengkelkan, itu sungguh kebiasaan yang sangat baik, tetapi buang-buang waktu dan tidak praktis Mulai sekarang, ada yang lebih praktis untuk menentukan segala sesuatu, yaitu aku yang menentukan segalanya dan harus dipatuhi semuanya Pokoknya beres Aku ini orangnya adil, bijaksana dan tahu perasaan kok Tetapi, dengan hak apa Cuan melakukan itu hati Aohim makin panas dan makin mengabaikan keselamatannya sendiri Coba lihat, apa yang dipegang anak buahku senjata Tanda petik Nah, itulah yang memberi aku hak untuk bertindak begini Ada kekuatan, maka kata-kataku adalah hukum Sederhana bukan? Paham? Namun peristiwa itu terlalu mendadak dan terlalu diluar dugaan Aohim masih saja geleng-geleng kepala, dalam hati timbul niat untuk menggerakkan warga Sengtin agar bersatu mengusir gerombolan ini Warga Sengtin yang laki-laki dewasa dan bisa berkelahi, kalau dikumpulkan akan berjumlah tiga ratusan orang, masa kalah dari gerombolan yang tidak lebih dari empat puluh orang ini, biarpun yang empat puluh ini tampangnya seram-seram Sikap bandel Aohim ini agaknya mulai menjengkelkan Beng Hekao, sehingga Beng Hekao berkata, agaknya kau belum paham juga Atau tidak mau paham? Tidak rela aku menjadi penguasa kota ini Baiklah aku adakan sedikit demonstrasi kekuatan gaibku Lalu Beng Hekao memejamkan matu dan bibirnya terlihat bergerak-gerak Suasana hening beberapa saat lamanya Aohim geleng-geleng kepala, dalam hatinya mencertawakan kekuatan gaib orang ini karena ia tidak merasakan apa-apa Ia melangkah ke dapur dan bertekad akan mengacuhkan tamu-tamu tak diundang ini Ia menghentakkan kakinya ketika merasa ada beberapa ekor semut merambati kakinya Namun ternyata semut-semut yang merayapi tubuhnya makin banyak Dari segala sudut rumah makan itu semut-semut berdatangan hanya untuk merambati dan menggigiti Aohim Di tempat itu memang banyak semut karena banyak remah-remah makanan, jenisnya juga bermacam-macam Namun kali ini semut-semut itu digerakkan oleh suatu kekuatan tak terlihat Hanya mengincar Aohim dan tidak peduli yang lainnya Mereka menggigiti dengan ganas Aohim yang sedang melangkah ke dapur itu mulai kerepotan Ia gunakan sepasang tangannya untuk menepuk-nepuk seluruh tubuhnya Membunuh puluhan semut, tetapi ratusan dan bahkan ribuan semut lainnya mulai menggigit sekujur tubuhnya Di depan mati anggota-anggota grombolan, maupun warga kota yang kebetulan ada di situ Aohim mulai menarik gara-gara semut-semut itu Bahkan kemudian bergulingan sambil menggaruk menggeloser-gelosarkan tubuhnya di tanah Menggaruknya makin ganas sampai kulitnya berdarah oleh tangannya sendiri Namun semut-semutnya pun makin banyak dan makin ganas Ruangan itu kemudian penuh suara lolongan Aohim yang menimbulkan rasa seram bagi warga kota yang mendengarnya Aohim yang berlumuran darah itu bergulingan ke sana kemari sambil menjerit-jerit putus asa Menabrak meja dan kursi, menggaruk-garuk tubuh, tapi semut-semut tak pernah berhenti mengalir menuju tubuhnya Tak tahan lagi, Aohim menjerit-jerit, bunuhlah aku Bunuh aku Aku berterima kasih kalau ada yang mau membunuh aku tanda seru Namun siapa berani bertindak menuruti permintaan itu, di bawah tatap mati yang tajam dari orang-orang bersenjata itu? Akhirnya Aohim berseru dengan suaranya yang parau kepada Beng Hekhao Jangan siksa aku lebih lama, bunuh aku Bunuh aku Beng Hekhao tertawa terkekeh, siapa mau nyawamu Kalau kau mati, tentu aku tak dapat menikmati masakan-masakanmu yang enak Kau harus tetap hidup untuk melayani aku, penguasa kota ini Lalu Beng Hekhao kembali komat kamit, maka semut-semut pun meninggalkan tubuh Aohim Juragan rumah makan itu berangsur-angsur tenang meskipun masih merintih Setelah penyiksaan itu benar-benar berakhir, Aohim bangkit tertatih-tatih dengan pakaian dan kulit yang robek-robek oleh cekaran tangannya sendiri tadi Sorot matanya memancarkan rasa ngeri yang amat membekas di jiwanya Namun ia membungkuk hormat kepada Beng Hekhao sambil berkata, terima kasih Dengan pandangan metuangku penuh kuasa, Beng Hekhao menatap wajah-wajah bermimik gentar dari orang-orang sentin di rumah makan itu Kalian ememu melihat sebagian kecil dari kemampuan sihirku Dan aku yakin bahwa kalian akan bersedia mematuhi aku, betul? Beberapa kepala mengangguk, meski dengan ragu Beng Hekhao uter kekeh pula, bagus, sebar luaskan pengambil alihanku atas kota ini sebelum matahari terbenam Jangan ada warga kota kecil ini yang belum tahu Dan peraturan pertama yang ku keluarkan ialah, tak boleh ada warga kota ini yang berpergian keluar dari batas kota tanpa izinku Yang melanggar akan mendapat hukuman yang belum pernah kalian bayangkan Warga kota itu pun mengeloyor lesu meninggalkan rumah makan Aohim Sambil meratapi hari-hari kelam yang menghadang langkah mereka Bagaimanapun garangnya ancaman Beng Hekhao Dan bagaimanapun ngerinya apa yang dialami guru silat ciukan dan Aohim Yang memporak-porandakan ketenangan kota kecil itu Namun naluri kemerdekaan yang sudah berakar puluhan tahun di hati warga sentin tak gampang padam Hanya dengan beberapa gertakan Sekian lama mereka hidup damai dan rukun tanpa perlu diperintah siapa-siapa Berdasar kesadaran sendiri-sendiri Tiba-tiba kini segerombolan orang asing yang tak keruan dari mana asal-usulnya hendak memerintah begitu saja Ketika hari sudah gelap, beberapa murid ciukan dan beberapa bekas murid Berkumpul diam-diam di rumah seorang murid terpercaya yang bernama Ekiam Lem Untuk bisa berkumpul seperti itu pun tidak semudah kemarin ketika sentin masih bebas Sekarang harus berhati-hati sebab orang-orang asing itu berpatroli di jalan-jalan sentin Ekiam Lem seorang penggembala kambing Ia sudah 15 tahun menjadi murid ciukan dan ia tidak terima kematian gurunya begitu saja Pemuda seperempat abad berkulit kehitaman dan bertubuh kekar itu dengan suara emosional Menghasut teman-teman seperguruannya yang berkumpul diam-diam di rumahnya di pinggiran kota Pertemuan hanya diterangi sebatang lilin, dan yang hadir ternyata hanya 5 orang Memang hampir semua lelaki di sentin pernah mendapat pelajaran silat dari Ciu Koan Tetapi kalau urusannya sampai harus memela gurunya dengan mempertaruhkan nyawa menentang gerombolan Banyak yang lebih suka tidak ikut-ikutan Banyak yang ikut sedih atas kematian guru silat Ciu Koan Tapi tidak punya nyali untuk membalaskan kematiannya Sekaligus mengusahakan kembali kebebasan sentin dari gerombolan Dan ternyata orang-orang yang berkumpul di rumah E. Kiam Blem itu pun tidak semuanya berani menentang gerombolan Terbukti, setelah sekian lama E. Kiam Blem bicara berapi-api untuk mengobarkan keberanian teman-temannya Ternyata teman-temannya tetap dingin-dingin dan tawar saja Meski tidak diucapkan terang-terangan, tetapi terbaca di wajah mereka bahwa mereka pun disuri terhadap gerombolan Akhirnya dengan patah semangat E. Kiam Blem menghela nafas dan berkata Rupanya percuma saja kukumpulkan kalian malam ini Dan percuma pula almarhum guru kita mendidik kalian dengan tekun selama bertahun-tahun Tanda petik Giam Lok yang bertubuh pendek gempal dan beralis tebal menyahut Kakak Lem, terserah kalau aku dianggap penakut Tapi akal sehat ku bilang, kalau kita lawan gerombolan itu sekarang, kita sama dengan cari mati Lihat nasib guru kita, padahal di antara kita tidak ada yang semahir guru dalam bermain tombak Apalagi, kita kalah jumlah, kalah pengalaman, dan yang paling menakutkan, orang-orang gerombolan itu belajar ilmu gaib Kita, kita tidak paham sedikitpun hal-hal yang gaib begitu Aku yakin, kita bisa kerahkan semua laki-laki disengtin itu untuk bersama-sama melawan Tanda petik Sahutek Yam Lem Kalau kita bersatu, kita pasti menang Nyatanya, warga kota dicengkam ketakutan Cerita tentang paman Aohim yang diserang semut itu sudah menyebar luas Mana mungkin membangkitkan semangat perlawanan mereka? Malam ini mendengar derap kuda di luar rumah saja semua orang sudah berkerut ngeri Ek Yam Lem memegangi kepalanya dengan dua tangan yang sikunya bertumpu di atas meja Seolah takut kepalanya mendadak copot dari bahunya Sesaat kemudian ia bertanya, lalu, apakah kita akan berpangku tangan saja? Tentu saja tidak Kalau kakak setuju, malam ini Hotong dan Ibon Lai sanggup untuk pergi dari Sengtin Menempuh perjalanan jauh ke Yeupin untuk menjumpai kakak Kiaw, memohon bantuannya Hotong dan Ibon Lai juga murid-murid Ciu Kuan yang hadir pula saat itu Bahkan mereka berkata sambil menunjukkan bekal mereka Kalau kakak Lem setuju, kami langsung berangkat sekarang juga, tidak perlu lagi mampir ke rumah Bekalnya sudah kami bawa Ek Yam Lem termenung memikirkan gagasan itu Kia Otong Kin di Yeupin adalah murid Ciu Kuan pula Tetapi ia berguru kepada banyak pendekar sehingga kemahiran silatnya mengungguli Ciu Kuan almarhum Selain itu, ia berhasil mendirikan Kim Eng Piao Hyang, perusahaan pengawalan elang emas Di mana ia punya bawahan puluhan jago silat dari berbagai aliran Rasanya Kia Otong Kin memang paling cocok dimintai pertolongan Mudah-mudahan masih ada ikatan batin antara Kia Otong Kin dengan kampung halamannya, yaitu Sengtin Akhirnya Ek Yam Lem mengangguk, baiklah Berangkatlah dan hati-hatilah Ternyata Hotong dan Ibon Lai memang sudah siap menempuh perjalanan jauh, dan itu terlihat dari dendanan mereka Mereka berpakaian ringkas berwarna gelap, agar lebih mudah menyusup keluar kota Sengtin malam itu Tak ketinggalan tentunya adalah senjata-senjata mereka Tombak sebagai senjata andalan murid-murid Ciu Koan, tetapi mereka juga membawa pisau-pisau yang diselipkan di sepatu dan sekantong Piao, senjata rahasia Mereka yakin akan bisa keluar dari Sengtin malam itu Sebab Sengtin ialah sebuah kota kecil tak berdinding, dan anggota gerombolan yang jumlahnya kurang dari 40 orang itu diakini tak mampu mengawasi setiap jengkal perbatasan kota Apalagi Hotong dan Ibon Lai sebagai orang-orang Sengtin sejak lahir mengenal setiap sudut kota kecil itu seperti mengenali telapak tangannya sendiri Mereka berdua pun menghilang di kegelapan malam di batas kota Rumah Ekyam Lem memang terletak di pinggiran kota, tempat di mana rumah-rumah penduduk sudah jarang, dan banyak belukarnya Hotong dan Ibon Lai terus mengendap-endap dengan hati-hati sampai di luar kota Setelah kira Kira satu li dari pinggiran kota, mereka mulai memasuki daerah Padang Ilalang yang luasnya bukan main Daerah itu sebenarnya cukup gawat di malam hari, sebab adanya gerombolan serigala yang jumlahnya sampai ratusan Hewan-hewan buas itu amat ditakuti para pemburu yang paling hebat sekalipun, lebih ditakuti dari sepasang harimau sekalipun Tetapi penduduk sentin yang sudah puluhan tahun diam di situ telah mempunyai penangkalnya Mereka membuat semacam bubuk yang maunya amat dibenci serigala-serigala itu Kalau bubuk itu ditaburkan ke badan, serigala takkan sudi mendekatinya Hotong dan Ibon Lai masing-masing sudah mebekali diri dengan sekantong bubuk buatan tradisional sentin itu Kita tidak perlu lagi berjalan mengendap-endap, kita sudah di luar kota, kata Hotong lega Baru saja selesai kata-katanya, tiba-tiba di belakang mereka terdengar derap beberapa ekor kuda Ketika mereka menoleh, mereka lihat lentera-lentera lampion bertangkai bambu panjang berayun-ayun seperti serombongan kunang-kunang, makin dekat Hotong dan Ibon Lai terkesiap, serempak mereka melompat ke pinggir jalan dan menenggelamkan diri ke tengah-tengah lautan ilalang setinggi manusia itu Sambil berjongkok di tengah-tengah ilalang, mereka juga menyiapkan tombak mereka untuk perlawanan seandainya ke pergok Senjata rahasia pun sudah dikeluarkan dari kantong Mereka mengintip hati-hati dari celah-celah ilalang, dalam kabut mereka melihat ada lima penunggang kuda berpakaian hitam dan bersenjata Mereka membawa lampion-lampion bertangkai bambu untuk menerangi kegelapan, merekalah anggota-anggota gerombolan penguasa baru di Sengtin Terdengar salah seorang dari penunggang-penunggang kuda itu menggerutu, dinginnya seperti ini Sementara teman-teman yang lain sedang menghangatkan diri dengan arak dan perempuan-perempuan Sengtin, kita malah sedang keluyuran di udara terbuka seperti ini Di persembunyian, Hotong dan Ibon Lai terkesiap mendengarnya Entah wanita-wanita muda Sengtin mana yang malam itu jadi korban, karena di Sengtin tidak ada rumah bordil Hotong dan Ibon Lai pun masing-masing punya sanak keluarga perempuan-perempuan muda Tiba-tiba salah seorang penunggang kuda itu menurunkan lampionnya sampai dekat ke tanah, mengamat-amat di tanah, rumput-rumput ilalang yang terinjak Lalu berserulah ia, hi, teman-teman, ada jejak baru di sini Ada yang melompat turun dari kuda, berjongkok memeriksa jejak itu, lalu menuding ke arah tempat Hotong dan Ibon Lai bersembunyi sambil berkata, kesana Kurang ajar orang-orang Sengtin ini, sudah diberi peringatan, masih ada juga yang coba-coba kabur, geram seorang sambil menghunus Pedangnya lalu turun dari kuda, temukan mereka Di tempat sembunyi, Hotong dan Ibon Lai mengeluh dalam hati Mereka sadar, betapa hijau mereka dalam pengalaman Mereka bersembunyi tetapi lupa menghilangkan jejak Tetapi semangat perlawanan menggelora di hati kedua anak muda itu Hotong menggenggam lengan Ibon Lai dan berbisik di kupingnya Kalau kita berdua mati, habislah harapan rakyat Sengtin Karena itu, biarku pancing perhatian bangsat-bangsat itu, dan kau harus melanjutkan perjalanan ke Yeupin Tetapi Ibon Lai menjawab tegas dengan berbisik pula Tidak, kau saja yang pergi Aku yang memancing mereka Keduanya memang bersahabat akrab Dan sekarang mereka berebutan untuk berkorban demi sahabat Juga demi tetap terjaganya harapan bagi rakyat Sengtin Keduanya sama-sama ngotot Akhirnya dengan berbisik-bisik mereka bersepakat untuk mengundi siapa yang pergi dan siapa yang berkorban Mereka memainkan permainan gunting, batu, kertas, semacam sut dengan jari yang melambangkan gajah, semut dan manusia Akhirnya Hotonglah yang harus melanjutkan perjalanan ke Yeupin Metu Hotong berkaca-kaca karena tahu inilah saatnya ia melihat sahabat karibnya untuk terakhir kali dalam keadaan hidup Hotong bisa Memastikan nasib apa yang bakal menghadang sahabatnya ini Hotong memeluk Ibon Lai dan berbisik sambil terisak Aku takkan melihatmu lagi Ibon Lai pun terharu, jangan kecil hati, asal kelakau lihat wajah orang-orang Sengtin kembali dalam kebebasan karunia alamnya Kau sama dengan melihatku Sekarang kita harus bertindak Tunggu sampai mereka terpancing olehku, baru kau kabur secepatnya Habis berkata demikian, Ibon Lai pun tidak membiarkan rasa haru berlarut-larut membuatnya lemah Ia melepaskan pelukan Hotong, Ibon Lai bergeser belasan langkah Sementara itu, anak buah gerombolan yang empat orang itu semuanya sudah turun dari kuda Mereka maju berjajar, satu sama lain berjarak kira-kira lima langkah Dengan lemtera di tangan kiri diangkat tinggi-tinggi, senjata di tangan kanan digenggam merat Metuas pada seakan ingin melihat ada apa dibalik setiap Lai Ilalang Salah seorang anggota gerombolan tiba-tiba mendapat gagasan Kenapa tidak kita bakar saja Ilalangnya Ilalang ini cukup kering Temannya menyaut Dan kita ikut mati terpanggang di sini, tolol Saat itulah Ibon Lai tiba-tiba muncul dan langsung tangan kanannya menghamburkan belasan Piau ke arah empat lawannya Ia tidak terlalu mahir melempar Piau, tetapi lemparannya lumayan juga, apalagi dilakukan secara mendadak Dan dalam suasana malam berkabut pula, maka terdengar dua di antara anggota gerombolan itu mengaduh Satu kena pundaknya, yang lain kena pahanya Ibon Lai sengaja memperdengarkan suara tertawa mengejek untuk menarik perhatian lawan-lawannya Hihihi, bangsat-bangsat rendah, kau boleh kenal hebatnya laki-laki sentin sekarang Lalu Ibon Lai melompat ke depan, ketika tangannya menabur lagi, kali ini bukan Piau melainkan tanah berpasir Sayang lawan-lawannya terlalu berpencar dan taburan pasirnya tak mencapai mereka berempat Hanya orang terdekatlah yang mencaci maki sambil menutup matanya Agaknya matanya kena Lentera yang dipegangnya jatuh dan membakari lalang Tanpa beban pikiran akan mati hidupnya sendiri, Ibon Lai mengamuk dengan tombaknya Ternyata pada awalnya ia berhasil juga membuat keempat lawannya agak kelabakan Apalagi karena di antara mereka ada yang sudah terluka oleh Piau dan ada yang kelilipan pasir pula Namun setelah berjalan beberapa geberak, anggota-anggota gerombolan yang lebih berpengalaman itu dapat menyusun diri mereka dalam suatu kerjasama Yang terluka tidak terganggu oleh luka mereka yang tidak seberapa Yang kelilipan cepat membersihkan matanya, lalu ikut berkelahi Setelah keempat orang itu mampu bertempur bersama dengan kompak, Ibon Lai pun mengalami tekanan berat Namun ditopang semangat berkorbannya, perlawanannya tidak mudah dihabisi Sementara itu, Hotong merayap diam-diam di balik Ilalang, menjauhi tempat perkelahian Air matanya menetes, tetapi ia menguatkan hati Setelah peluhan langkah, barulah dia berlari sekencang-kencangnya Ibon Lai tidak tahu sudah sejauh mana Hotong, karena cahaya api tak menjangkau seluruh sudut padang Ilalang itu Ia melawan saja mati-matian Suatu kali, sambil meraung gusar Ibon Lai menerjang maju ke depan Tombaknya memainkan gerak tipu Ilalang tiaukan Serigala liar melompati parit Yang diincar ialah seorang yang bersenjata golok Ujung tombak Ibon Lai terarah ke perutnya Pemegang golok itu menangkiskan golok ke samping Tahu-tahu kakinya menyepak ke depan dengan cepat Mengenai paha Ibon Lai Ibon Lai sempoyongan, dan seorang lawan yang bersenjata toya kayu hitam menggebok ke arah kepala Ibon Lai Ibon Lai sempoyongan tetapi masih sempat menunduk untuk menyelamatkan kepalanya Gebukan itu kena kepundak, tetapi agaknya dibiarkan saja oleh Ibon Lai yang sudah dekat Bahkan dengan gerakan tanpa jurus, pembaknya Ditekamkan sekena-kenanya ke arah si pemegang kayu hitam itu Terjadilah tukar-menukar antara keduanya Pundak kanan Ibon Lai serasa remuk kena gebukan, tetapi ujung tombaknya amblas terjepit tulang-tulang rusuk si anggota gerombolan yang langsung terjengkang dengan tombak tetap menancapi tubuhnya Ibon Lai tak bersenjata lagi, tetapi nampak menyeringai puas, agaknya rela mati asalkan hotong dapat lolos Lengan kanannya tak bisa digerakkan lagi karena pundak kanannya remuk, tetapi dengan tangan kiri ia mencabut pisau yang diselipkan di sepatu Pisau digerak-gerakan dengan kacau dan tanpa tenaga ke segala arah Tiga anggota gerombolan yang tersisa itu gusar Geram salah seorang, kau sudah sekarat, tikus kecil Usahamu untuk kabur dari Sengtin sia-sia saja Besok mayatmu akan kami seret di sepanjang jalanan di Sengtin Ibon Lai merasakan matanya kabur, dan pisau di tangan kiri itu tak ada artinya sedikitpun Ia dihabisi oleh tiga orang lawannya yang marah karena kehilangan seorang kawan pula Ketiga anggota gerombolan itu terengah-engah menatap mayat Ibon Lai yang agak hancur Kata salah seorang, kita seret mayat ini di belakang kuda, besok pagi Biar seisi kota tahu akibatnya kalau membangkang Tetapi seorang anggota gerombolan yang lain berkata Tadi rasanya ada dua jejak Kita baru temukan seorang Mereka menatap kekegelapan di kejauhan Agaknya yang seorang itu takkan terkejar Untuk menemukan satu orang di tempat seluas ini Apalagi orang itu mengenal tempat ini sejak kecil Ibarat usaha menemukan sebatang jarum di dasar lautan Jadi, kita laporkan kepada ketua Demikianlah mereka kembali ke kota Menemui Beng Hek HOU dan melaporkan apa yang terjadi Beng Hek HOU gusar mendengarnya Ia menunjuk ke mayat Ibon Lai dan memerintahkan Potong-potong mayat itu Sebarkan ke seluruh pelosok kota Batok kepalanya pancangkan di depan pasar Baik Yang lari itu bagaimana? Beng Hek HOU tertawa dingin Besok pagi dia akan kembali sendiri ke kota ini Mendengar itu, anak buahnya tahu bahwa Pemimpinnya ini akan memakai ilmu gaibnya Malam itu Ikyam Lem tidur dengan gelisah Apa yang terjadi di Sengtin siang harinya Terlalu membekas di pikirannya Ditambah lagi sedikit banyak Ia khawatir juga nasib Hotong dan Ibon Lai Meskipun kedua saudara seperguruannya itu Menyatakan keyakinannya untuk bisa lolos dari Sengtin dengan selamat Tiap kali ia terpejam Bayangan-bayangan buruk muncul di pelupuk matanya Dalam sepotong mimpinya ia bahkan melihat tubuh Ibon Lai Berlumuran darah di cabik-cabik serigala Sedangkan Hotong berlari ketakutan di tengah-tengah padang ilalang Dikejar makhluk-makhluk terbang berwajah seram Karena tak bisa tidur, akhirnya Ikyam Lem duduk-duduk saja sambil memandanginya lapelita Untung ia tinggal seorang diri di rumah berdinding tanah liat dan beratap ijuk itu Sehingga tak ada orang lain mengurusnya kapan ia bangun atau tidur Tetapi kalau sedang gelisah seperti itu, rasanya ia membutuhkan teman juga Apalagi sebentar-sebentar tengkutnya terasa dingin oleh perasaan seram yang entah dari mana datangnya Di kejauhan terdengar lolong anjing liar mengalun panjang Mudah-mudahan mereka berdua selamat Tanda petik Menjelang dini hari, ia dapat juga tidur pulas biarpun tidak lama Ia dibangunkan oleh cahaya fajar yang menerobos jendela Juga oleh suara kambing-kambingnya di kandang Dengan langkah terhuyung-huyung karena masih agak mengantuk Ia melangkah ke sumur Ia menimba air lalu membasahi kepala dan mukanya dengan air dingin sehingga jadi agak segar Namun ketika ia melangkah menuju kandang kambing Tiba-tiba matanya menangkap adanya sesosok tubuh yang berjongkok meringkuk di sudut halaman belakang Ek yang belum terkesiap Dalam keremangan pagi buta ia tidak mengenali siapa orang itu Maka ia melangkah mendekati dengan waspada Sambil bertanya Hi, siapa itu? Orang yang berjongkok itu mengangkat wajahnya dari antara lutut-lututnya Sambil menyeringai lebar Bola matanya jelalatan ke sana sini Ek yang belum kaget bukan main karena orang itu adalah hotong Hotong Tanda petik Hotong menatap ek yang belum lekat-lekat Pertanyaannya pun ganjil Hi, siapa kau? Bukankah rumah ini rumah kakak ek yang belum? Siapa kau? Sehingga kau di rumah ini? Ek yang belum bingung Kenapa hotong tidak mengenalinya? Lagi pula Katanya mau pergi ke Yeupin bersama Ibon Lai Kok malah sepagi ini sudah disengtin kembali tanpa Ibon Lai? Di mana Ibon Lai? Yang jelas, Ek yang belum takkan memperoleh jawaban dari hotong Sebab hotong bicara kacau Hotong, tidakkah kau kenali aku? Aku Ek yang belum Aku kakak lemmu itu Hotong berdiri, menatap ek yang belum agak lama Lalu geleng-geleng kepala sambil berkata Aku tidak mudah tertipu Kau makhluk keparat, sepanjang malam kau sudah coba menipuku dengan menyamar sebagai guruku yang sudah mati Menyamar sebagai Ibon Lai Dan sekarang kau pura-pura jadi Ek yang lem Tetapi aku tahu kau adalah roh jahat itu Lalu hotong mengeloyor pergi, meninggalkan ek yang lem yang terlongong-long Ek yang lem ingin menahan hotong Tetapi apa yang hendak ia katakan kepada hotong yang mendadak jadi aneh itu? Dalam keremangan pagi masih sempat dilihatnya hotong menjauh, sambil bicara sendiri, kadang-kadang seperti marah-marah dan kadang-kadang tertawa-tawa Akhirnya dengan perasaan pilu Ek yang lem sampai pada suatu kesimpulan Hotong telah terganggu ingatannya, alias gila Mungkinkah ini arti mimpiku semalam Ek yang lem merenung Hotong dan Ibon Lai mengalami suatu peristiwa yang mengguncang jiwanya, sehingga hotong jadi begitu dan entah bagaimana dengan Ibon Lai Padahal mereka adalah anak-anak muda yang bernyali besar Tapi kalau sampai seguncang itu jiwanya, pastilah peristiwanya terlalu hebat, mungkin juga terlalu aneh Namun dalam pilunya mengingat nasib hotong, Ek yang lem tetap menyimpan suatu harapan dalam hati Kalau hanya guncang jiwanya, pasti akan berangsur-angsur sembuh, apabila sudah tenang kembali Bagaimanapun gundahnya hati Ek yang lem kali itu, ia tidak melupakan kewajibannya setiap hari, memberi makan kambing-kambingnya, menimba sumur Kemudian setelah membersihkan diri dan sarapan pagi, ia bermaksud menuju ke rumah almarhum gurunya untuk membantu-bantu di sana Mungkin untuk melihat wajah gurunya untuk terakhir kali, kalau peti jenazahnya belum ditutup Ketika melewati jalan-jalan kota sentin pagi itu, Ek yang lem merasakan suasana yang berbeda Biasanya, saat kota bermandi cahaya matahari seperti saat itu, kota serasa hidup dengan kegiatan penduduknya, terutama di pasar dan sekitarnya Kali ini penduduk nampak sedikit yang ada di jalanan Dan yang sedikit itu pun semuanya bermuka tegang, murung, tergesa-gesa sampai tak ada tegur sapa satu dengan yang lain Tegur sapa yang ramah yang biasanya menghidupkan suasana kota, sekarang tidak terdengar Kalau melihat perbedaan suasana sentin sekarang dibandingkan kemarin, baru terasa betapa besar nilai kebebasan yang sudah hilang dari kota itu Sesuatu yang amat bernilai tetapi kurang dijaga baik-baik karena terlalu santai, terlalu merasa aman, menganggap itu sudah seharusnya ada dan dengan sendirinya akan ada seterusnya Dan setelah hilang baru terasa, Ekyam Blem yang tengah berjalan gontai melewati sebuah gang, perhatiannya tertarik ke sebuah rumah yang pintunya tertutup rapat Namun dari balik pintu itu terdengar suara tangis beberapa perempuan tertahan-tahan Warga kota kecil sentin mengenal satu dengan yang lain, dan Ekyam Blem pun kenal siapa yang tinggal di rumah itu Terdorong hatinya, Ekyam Blem berbelok memasuki halaman rumah sederhana itu dan mengetuk pintunya yang tertutup sambil memanggil-manggil, Bibi John Bibi John Sesaat kemudian pintu terbuka dan seorang perempuan setengah bayar dengan mata bengkak habis menangis muncul di pintu Alem, masuklah, perempuan itu menepi dari pintu Masuklah Tanda petik Tidak, Bibi, aku sedang ada keperluan lain Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar ada suara tangisan Ada apa, Bibi? Gerombolan orang-orang berbaju hitam itu benar-benar biadab seperti setan Semalam mereka ambil putriku Akyam begitu saja, dan paginya dikembalikan setelah semalaman diperkosa bergantian entah oleh berapa orang Bibi John menjelaskan sambil menangis Untung kami berhasil mencegah Akyam bunuh diri, tetapi tidak akan menanggung cembohan orang seumur hidupnya Darah Akyam Lem mendidih mendengarnya Ia kenal keluarga miskin ini hidup dari berjualan kue-kue, punya tiga anak perempuan dan Akyam yang kena musibah itu adalah yang tertua Kini beban penderitaan keluarga itu bertambah setelah apa yang dialami Akyam Kedua tangan Bibi John mencengkeram baju Akyam Lem dan mengguncang-guncang tubuh Akyam Lem yang kokoh berotot itu Wajahnya yang basah air mata menengadah, menatap wajah Akyam Lem sambil menuntut, kapan penjahat-penjahat itu pergi dari sini Dan apakah laki-laki sentin yang jumlahnya ratusan tidak dapat mengusir mereka yang hanya puluhan orang? Terutama murid-murid guru silat Ciyokoan, mana kegagahan kalian membela kota ini? Akyam Lem tak sanggup menatap mata janda miskin itu Tanpa sepatah katapun ia merenggutkan lengan-lengan kurus si janda miskin agar lepas dari baju Akyam Lem Lalu Akyam Lem sendiri mengeloyor pergi, meninggalkan keluarga Bibi John dalam kedukaannya Dalam langkahnya, Akyam Lem melewati beberapa rumah yang mengalami nasib sama dengan keluarga Bibi John Ada perempuan muda anggota keluarga itu yang dicomot begitu saja dari rumahnya untuk menghibur anggota-anggota gerombolan Beng Hek Hau Lalu paginya dikembalikan Ada perempuan-perempuan muda yang cukup tabah menjalani hari depan yang kelam dengan noda melekat di nama mereka Tetapi ada satu orang dari sebuah keluarga, yang tak tahan menanggung malu dan menggantung diri Akyam Lem yang niatnya semula hendak ke rumah gurunya almarhum, sekarang malah berjalan tanpa tujuan dengan lesu Di pinggir telinganya seakan ternih yang terus tuntutan di Bibi John, mana kegagahan murid-murid guru silat siu koan dalam membela kota ini